Ber turut-turut, sekarang melihat sekuatnya tetap menjadi umuran pertama, Pak Fendi. Ancamannya cukup banyak dari klub-klub lain. Kira-kira seyakin apa dengan list pemain yang ada untuk bisa kembali keluar sebagai dua, Pak? Ya, kalau kita di klub musika, sebetulnya nggak apa-apa kita mengetargetkan kita jadi juara atau apa-apa. Karena memang kita itu awalnya itu bukan untuk badminton, jadi tujuannya itu meramaikan badminton Indonesia, mempromosikan dengan buah artis-artis dan juga membantu pemain-pemain muda kita dengan kita membawa pemain seperti Lee Chongwe, Lee Yongde untuk mereka bisa bersepaling dan bersama dengan satu tim dengan mereka dan membuatkan kembali itu mudah-mudahan bisa menjadi pengikuti dia. Jadi memang nggak pernah ditantepin, boleh ditanya kan kalau pemain-pemain pokoknya seenak mungkin kita disini bukanlah badminton, kita lebih berpartisipasi untuk meramaikan badminton Indonesia. Nah, kebetulan memang ini 4 tahun turut-turut ini jadi juara ya, dan tahun ini mendapatkan ranking pertama. Nah, itu bukannya karena kita paksakan dalam hal yang kita pilih pemain lagi yang terbaik untuk dari juara. Karena yang pemain yang kita pilih ini mantan ya pemain-pemain yang dari dulu-dulu dari 4 tahun 6 tahun yang lalu, di Yongde, Tim Sarang. Cuma yang sakit misalnya dari Chongwe yang nggak bisa hadir, dia Cho Tianchen, Lyun Il, karena mereka nggak bisa ikut lagi. Dan apalagi kalau mereka yang sudah pensiun, misalnya Maksudiber, kita nggak gunakan. Kalau yang lain tuh, sebetulnya semua pemain-pemain yang sudah ikut dari Al-Anong. Mungkin di tahun ini prestasi mereka mungkin dengan ikutnya itu menaik, membuat kita menjadi ranking pertama. Jadi ya terima kasih, jadi bukannya emang mengada-ada gitu ya. Ya itu aja, ya target kita tahun ini ya saya bilang tiap tahun tuh sama beratnya, seperti tahun lalu walaupun ranking PES 1, kita juara pun ada perluntungan. Monsanto, di Liga Pertama, di Pertama Cedera, ya kita nggak tahu ya tentang ini. Yang pasti kita akan berbuat sebaik mungkin untuk menjadi juara lagi. Amin, baik, terima kasih.